Halo co-friend, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan reaksi radoc. Pada soal kita diberikan reaksi radoc yang belum setara. Kita disuruh menentukan bilangan oksidasi AL berubah dari berapa menjadi berapa. Pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan bilangan oksidasi. Biloks unsur bebas sama dengan 0, jumlah biloks atom dalam ion sama dengan muatannya. Jumlah biloks unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Bilangan unsur dalam senyawanya golongan 1A sama dengan plus 1, 2A sama dengan plus 2, 3A umumnya plus 3. Biloks dari unsur F adalah minus 1 di semua senyawa. Biloks unsur hidrogen yang berkaitan dengan senyawa logam sama dengan minus 1 apabila berkaitan dengan senyawa non-logam sama dengan plus 1. Biloks oksigen yang umum sama dengan minus 2 pada peroksida minus 1, superoksida minus setengah pada florida plus 2. Kemudian reaksinya adalah sebagai berikut. Nah reaksi ini belum setarah, namun karena pada soal kita hanya melihat perubahan bilangan oksidasi dari AL, maka kita tidak perlu menyetarakan reaksi ini lebih lanjut. Namun untuk penyetaraan reaksi ini dapat menggunakan metode perubahan biloks atau metode setengah reaksi. AL memiliki biloks sama dengan 0. N pada NO3 minus akan memiliki biloks sama dengan plus 5 karena satu oksigennya memiliki biloks sama dengan minus 2. Kemudian AL pada AL2O minus akan memiliki biloks sama dengan plus 3 karena satu oksigennya memiliki biloks sama dengan minus 2. Dan ALO2 ini merupakan senyawa yang memiliki muatan sama dengan minus 1. Nah pada soal ini terdapat kesalahan penulisan harusnya ALO2 ini bermuatan minus 1, bukan bermuatan netral. Satu nitrogen akan memiliki biloks sama dengan minus 3 karena satu hidrogennya memiliki biloks sama dengan plus 1. Dan untuk satu oksigen pada NO3 minus akan memiliki biloks sama dengan minus 2. Dapat kita lihat, bilangan oksidasi AL berubah dari 0 menjadi plus 3. sehingga jawaban penutup soal ini adalah opsi yang C. Sekian dulu ya kawan-kawan, sampai jumpa di soal berikutnya.